Intro Komisi 2 DPR mendorong KPU Bawaslu dan DKPP selaku penyelenggara Pilkada Serentak 2018 dan Mamilu Nasional 2019 melakukan berbagai langkah untuk mengawasi dan mencegah tingginya pelanggaran. Ditemui di Gedung Nusantara DPR Jakarta, anggota Komisi 2 DPR Yandri Susanto mendorong Bawaslu memaksimalkan kinerja mengawasi dan menangani potensi pelanggaran di lapangan saat Pilkada maupun pemilu, seperti mani politik dan keterlibatan PNS. Sementara DKPP didorong memaksimalkan pengawasan terhadap para penyelenggara karena selama ini masih ada penyelenggara yang melakukan kecurangan dengan calon kepala daerah maupun peserta pemilu seperti kecurangan jumlah suara. Untuk itu DKPP perlu lebih maksimal, mensosialisasikan tugas dan fungsinya kepada masyarakat agar masyarakat paham untuk melaporkan dugaan pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan. Jadi kalau ada masyarakat yang tertangkap dengan mani politik atau menerima uang mani politik bisa dihukum. Maka itu yang perlu sampai kepada masyarakat, bahwa ada akuran tugas sekarang ini, solusiasi. Oleh karena itu, kalau misalkan mereka ingin melakukan, tentu sudah ada hati-hati. Nah, kalaupun mereka melakukan, mereka berarti sudah siap dengan hukuman yang akan menghancang mereka. Nah, oleh karena itu, semuanya harus kerja sama ini. Senada dengan Nyandri, anggota Komisi 2 lainnya, Taman Nuri, mendorong baik Bawaslu atau KPU untuk mengadakan penyeluhan di lapangan mengenai Undang-Undang No. 7 tahun 2017, serta hak dan larangan masyarakat dalam pilkada dan pemilu. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang tidak diinginkan. Penyeluhan ini sangat diperlukan. Sehingga dengan penyeluhan ini, kesadaran masyarakat, ataupun iming-iming yang diberikan oleh orang yang berkepentingan kepada masyarakat, ini sedikit banyak mempengaruhi. Sabtu dan Bari, TVR Parlemen melaporkan.